Al-Syamsu al-Qamar bihusban Wa al-Najamu wa shajar yasjudan Nah karenanya itu Fasuhihin niyata Gablal amali Perbaiki niyat kita sebelum kita beramal Seseorang itu Sampai para guru-guru kita Mereka mengatakan bahwasannya Al-Awliya wala kabir Para wali-wali besar Mereka dipuncak Daripada kewalian mereka itu Menanjaki, menapaki Satu derajat ke derajat yang lainnya Dengan niat Menapaki derajat ke derajat yang lainnya Dengan niat tersebut Ada satu kisah Ada satu kisah Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Di dalam sahil Bukhari Tentang satu orang Dari Bani Israel Ketika orang ini sedang melakukan perjalanan Tau-tau Tau-tau Ngelewati sebuah kampung Yang dilandok Kemarau, panjam Pacek klik Kesulitan Pangan Dia lihat orang-orang pada kelaparan Pada kehausan Dalam penyakit Busung lapar Dan lain sebagainya Gara-gara lapar Nggak ada pangan Maka dia bersedih Begitu Ketika melewati kampung tersebut Cuma nggak bisa bantu apa-apa Keluar dari kampung itu Dia lihat ada bukit kecil Maka Dia berniat Dan dia berangan-angan Ya Allah Dalam hati dia Seandainya ini bukit kecil Adalah roti gandum Dan milik saya Ini saya bakal saya sedekahkan Kepada mereka Semuanya Cuma begitu doang Dalam hatinya Maka Dia lanjut perjalanan Tau-tau Pas baru lanjut perjalanan Di tengah jalan Dihadang oleh seseorang Ternyata orang yang menghadang dia Adalah Nabi Di zaman tersebut Nabi itu berkata Saya diutus Oleh Allah Buat ngasih tahu ke kamu Kalau sedekah kamu Sudah diterima oleh Allah Sedekah apaan Nggak tahu Katanya ada Sedekah gunung Yang terbuat dari roti gandum Roti gandum Sebesar gunung Begitu engkau sedekahkan Kepada satu kampung Nah itu dia Udah diterima Dicatat Pahlanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang sekarang Hataman niat aja Pelit Coba bilang Itu kalau sekarang Ada yang dapat hadiah Duit Ya 2 miliar Anda minta 1 miliar Boleh nggak Loh jangan 1 miliar Begitu Yaudah 500 juta Banyak banget Ini baru menghayal aja Pelit Baru menghayal aja Pelit Apalagi kalau beneran Wah kata Perbaiki niat kita Perbagus niat kita Begitu kan Al-Habib Ahmad Menasana al-attas Itu beliau bilang Kepada Kita dalam Kitab Tazkirun Nas Itu beliau bilang Orang itu Ketika Masuk waktu isyrak Atau masuk waktu duha Maka hendaknya Tadkala dia Salat itu isyrak Dia niatkan Salat sunnah isyrak Sekaligus juga Salat hajat Biar dijaga Dari maksiat Sekaligus juga Niatin Salat istikharah Untuk Harian Sekaligus juga Diniatkan itu Dengan salat Al-ishrak tersebut Berapa banyak Dalam satu amalan Sekian banyak Pahla Begitu juga kita Masuk masjid Kita ambil wudhu Mau Gobliyat zuhur Niatin sekalian Salat sunnah wudhu Plus salat sunnah Tahiyyatul masjid Plus salat sunnah Gobliyat zuhur Atau duha Tergantung waktunya Biar di dalam sekali waktu Ada sekian banyak Amalan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah ta'ala terima Amalan kita Dan Allah ta'ala Berikan rizanya Kepada kita sekalian Dan Allah ta'ala Anugerahkan kerizaannya Kepada kita Amin Ya Rabbil Alam